Sederolun, Lampung atau warung terapung ini berada di sungai selebar ratusan meter yang membentang di belakang desa Tanah Merah, kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Berkonstruksi kayu dengan atap rumbia, Lampung ini merupakan satu dari sekian warisan budaya Singkil masa lalu. Meski disebutu arung, namun aktivitas di Lampung ini tidak semata untuk bersantai atau melepas penat, namun juga digunakan sebagai tempat membuat jaring ikan. Bahkan pada masanya, Lampung digunakan sebagai tempat menginap nelayan, persinggahan warga, dan pasar dadakan. Kembali pada bagian konstruksinya, Lampung dibuat mengapung dengan menggunakan pelambung belasan batang kayu. Kayu-kayu itu disatukan sebagai tumpuan papan dan tiang layaknya sebuah rumah. Sementara agar tidak hanya terbawa arus sungai, tali seukuran jempol kaki orang dewasa dipasang di tepian sungai. Lampung dibagi menjadi beberapa ruangan, di mana ruang utama merupakan tempat minum kopi dan istirahat. Kemudian ada juga ruang dapur sebagai tempat tungku api kayu untuk memasak air serta makan bokom, yakni mie instan yang diseduh air panas dengan bumbu seadanya. Di sekeliling Lampung merupakan tempat tembatan perahu. Melayan, gratis, dan aman menambatkan perahu ke Lampung sepanjang waktu. Kalau masalah keberadaan Lampung ini itu semenjak adanya peradaban manusia, dia cesing kelinik di aliran Lumpung. Jadi dulunya Lampung ini adalah tempat persinggahan, kalau untuk sekarang bisa dikatakan ya peninapan atau rumah makan. Lalu transportasi melalui sungai, saya mau ke arah hebat kajian, jantar malam. Lampung yang kami rekam ini sederolun berukuran kira-kira 10x25 meter dan tidak diketahui pasti berapa usianya, namun ia merupakan Lampung terakhir di aliran sungai ini. Aktivitas di Lampung kekinian juga berubah seiring usianya, hanya menjadi tempat ngopi serta persinggahan nelayan saja. Dari Singkil, Deddy Rosadi, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!